Contoh fotonya kayak gini Nah, ini merupakan kejadian nyata di Korea di tahun 2016 Langsung tak ceritakan apa yang terjadi Welcome back to Korea Ramit Bersama orang Korea yang Medoh Oke, Polkolo, di video kali ini aku mau menceritakan kejadian nyata Bayangkan aja, kalau misalnya Polkolo punya temen SMA Temen dulu gitu ya, udah temen lama Mulai suatu saat, dia itu selalu menggunakan Baju lengan panjang, celana panjang Terus meskipun cuatnya panas banget tuh Dia kayak berlebihan gitu, nutupin tubuhnya Nah, sampai-sampai suatu hari karena panas banget cuacanya Temenmu ini pingsan, oke Pingsan, terus kita bawa ke rumah sakit Nah, sesampainya di rumah sakit Karena mau di infus, tangannya kan harus digini kan Baju lengannya kan harus dinaikkan gini Dan ternyata, di badannya ini Cukup banyak tatu-tatu Tapi, tatunya itu bukan kayak bentuk naga Bentuk singa, bentuk koceng, bukan Tatunya itu merupakan tulisan Yang merupakan tulisan-tulisan yang kurang pantas Di tatu Contoh fotonya kayak gini Nah, ini merupakan kejadian nyata di Korea di tahun 2016 Langsung tak ceritakan apa yang terjadi Oke, untuk mempermudah kejadian kali ini Tak namakan putri sama putra, oke Tokohnya Putri adalah cewek berusia 44 tahun Sedangkan putra merupakan cowok berusia 45 tahun Dodanya belum nikah Ya, memang agak dalat ya belum nikah Tapi, kadang di Korea adalah orang-orang yang belum nikah Di usia segitu Nah, mereka berdua sama-sama belum nikah Mereka itu ternyata saling suka Akhirnya mulai pacaran Setelah pacaran agak lama Mereka merasa kayak Eh, kita nikahnya cocok loh Kita kalau nikah gimana Akhirnya, mereka berdua itu setuju untuk nikah Keluarga juga udah setuju untuk nikah Sehingga Sambil menunggu tanggal meritingkan Mereka itu tinggal bersama Oh iya, aku belum bilang Putra itu pekerjaannya adalah kantoran Orang kantoran biasa Sedangkan putri, dia ini pekerja sebagai instruktur yoga Memang gak semua orang instruktur yoga Atau tidak semua orang yang pekerja di bidang olahraga itu Badannya harus fit Tapi, kebetulan Putri ini memiliki badan ideal Yang diimpikan oleh banyak perempuan Apalagi di usia 44 Tapi, badannya itu masih fit banget Mereka berdua ini udah setuju Kalau mereka mau nikah dan akhirnya tinggal bersama Selama tinggal bersama Awalnya itu udah bahagia banget Kayak Wah, ini kan nanti kehidupan kita setelah nikah Mereka itu udah manis banget kehidupan sehari-harinya Nah, karena mereka mau nikah Akhirnya si cowok ini Si putra ini Memutuskan untuk memperkenalkan putri Kepada teman-teman deketnya Teman-teman SMA-nya Teman-teman SMP-nya Terus rekan kerjanya Pergilah mereka ke restoran Jadi teman-teman yang udah disana Putra sama putri Juga kesana Sesampainya disitu Dikenalkan Teman-teman ya Rekan kerjanya Pokoknya semua orang yang Kenal sama putra itu Kagum sama Calon istrinya Karena putri itu gak cuman cantik Tapi Badannya juga sangat-sangat Ideal Apalagi di usia 44 Nah, sehingga Jujur teman-temannya itu Lumayan nyiri sama putra Wah, enak ya kamu Bisa dapet pacar yang cantik kayak gini Cuman Di satu sisi Ternyata putra itu juga Merasakan sedikit Tidak nyaman Karena Saking cantiknya si putri ini Teman-temannya itu Banyak yang bilang kayak Wah, mbak putri Coba kalau Mbaknya ini gak pacaran Sama temanku ini Wah, udah tak pacarin ini mbak Waduh ini Ya, ya gitu deh Nah, teman-temannya itu Banyak yang bercanda kayak gitu Dan ini Buat putra gak nyaman Karena Waktu teman-temannya bilang gitu Si putri kan ya tentu Dia gak bisa bilang Dia gak bisa gitu Dia ya Oh ya Tapi pacar saya kan putra ya Ya pasti dia juga Nanggapinya Sepositif mungkin Gak mungkin dibuat kayak masalah ya Atau apalagi Ini adalah teman-teman Pacarnya gitu loh Sedangkan si putra Dia itu merasa kayak Oh ini cewek Temanku bilang gitu Kok malah disenyumin Malah gak terima Jujur Kalau menurutku si cowoknya ini Terlalu Sempit pandangannya Kayak Dia punya pacar cantik Teman-teman yang nyiri Bukannya malah bahagia Atau gimana Tapi malah marah Ke pacarnya sendiri Nah Mereka ini udah tinggal bareng ya Si putra ini Mulai bilang ke pacarnya Eh Kamu kalau bisa sama cowok itu Gak usah ditanggapin Bisa gak sih Kamu kok ke semua cowok ramah gitu Kenapa Kamu suka tau sama cowok itu Si putri Pergi kerja kan Ada rekan kerja cowok juga Kalau misalnya rekan kerjanya Ngechat gitu Kamu ngapain Kontak-kontakan sama Yang cowok ini Kamu suka ya sama dia Katanya mau nikah sama aku Tapi kok kamu kayak gini Pokoknya semua Hubungan si putri Dengan cowok lain Itu disalahkan Dan dibuat menjadi masalah Sehingga Si putri itu Dilarang untuk kontak Dengan cowok lain Dan bahkan Putri yang udah usia segitu pun Itu diberi Jam pulang rumah Pokoknya kamu gak boleh pulang Di atas jam 9 Harus pulang sebelum jam 9 Oke Nah kayak gitu Dan suatu hari Nah suatu hari Si putri itu sibuk banget Dan setelah selesai kerja Dia tuh udah secepat mungkin Pulang ke rumah Tapi Tetep aja Melewati Jam 9 Kayak 905 Nah calon suaminya Dia itu marah banget Dan seketika itu Langsung bajunya si putri itu Dirobek Dan badannya Itu langsung Ditato Pertamanya Bagian yang ditato Itu bagian pantatnya Kayak nama putra Itu ditato Di pantat Calon istrinya Nah Tentu Si putri itu Tidak mau Tapi ya Karena udah mau nikah lah Dia mikirnya kayak gitu Dan juga Berusaha Untuk positive thinking Dan berusaha Untuk menerima ini Sebaik mungkin Kalau cuman sampai disini Sebenernya gak masalah Cuman Mulai saat itu Si putra ini menjadi Semakin menjadi-jadi lagi Kalau misalnya Mereka lagi jalan bareng Ada cowok ngelirik gini Kamu ngapain tadi ya Sengaja kamu nunjukin Badanmu ke cowok itu Cowok itu loh tadi ngelirik Pokoknya semua Kejadiannya Ada hubungannya sama cowok Yang terjadi pada Si putri Calon istrinya ini Semua Menjadi Kesalahan Si putri Dan setiap kali Si cowoknya ini Marah Si putra ini marah Dia itu Nuliskan Tato Di badannya Si putri ini Kayak I love putra Badanku ini Milik putra Putra Satu-satunya cowokku Dan jumlah Tatonya ini pun Terus bertambah Dan tentunya Ini bukan Tato yang diinginkan Oleh si putri Siapa yang ingin Dituliskan tattoo Kayak gitu Ya toh Nah Tapi si putra itu Maksa kayak Kamu salah tau tadi Kamu ngomong gak sama tadi Satu paham hitungan Ngomong tuh Yaudah sini hukuman Nah Kejadian ini Terus berulang Dan tidak Cuma berhenti disini Si putri Juga dimintain Uang Dan juga Kadang Meskipun si putri ini Tidak pingin melakukan Hubungan seks pun Dipaksa untuk melakukan Hubungan seks Sehingga Selama tinggal bersama Si putri ini Dirugikan secara keuangan Sebanyak 31,7 juta koreawan Sekitar ya 350 juta rupiahan Udah gitu Mengalami kekerasan seksual Dan juga Badannya itu Ditato secara paksa Tanpa Bersetujuan Dan kejadian ini Beneran terjadi Di tahun 2016 Sekitar bulan April Hingga Mei Nah untungnya Si cewek ini Lama-lama tidak kuat Sampai pingsan Ke rumah sakit Dan setelah Orang tuanya tahu Kejadian ini Kejadian ini Dilaporkan ke polisi Dan ternyata Si putra cowok Yang berusia 45 tahun ini Pernah melakukan Tindakan kriminal lain Ternyata Jadi udah ada Rekor kriminal Tapi untuk ditangkap Itu masih belum cukup Gitu loh Dan untungnya Di bulan Juni Si cowok ini Melakukan tindakan kriminal lain lagi Sehingga Akhirnya Dengan gugatan-gugatan Yang lumayan banyak ini Si cowok ini Bisa ditahan Di kantor polisi Nah untungnya Si putra sama si putri ini Tidak menikah Tapi Bayangkan Kalau kita misalnya Si putri Atau kita ini Keluarga dari si putri Badannya ini Udah ditatu kayak gini Ya memang sekarang Tato bisa dihapus lah Tapi kan gak sebersih Kulit yang sebelum ditatu Nah Diakibatkan itu Si putri Hingga saat ini Orang Korea pun gak tahu Dia itu sekarang hidup dimana Pekerjaannya apa Tapi cukup banyak Orang-orang Korea Yang memperkirakan Si putri ini Tinggal di luar negeri Dan memulai kehidupan Yang baru disana Karena paling tidak Tidak ada lagi Orang yang mengenali Dirinya Disitu Nah kalau lihat fotonya ini Jujur Wah ini kejam banget Sungguhan Ini bukan Tato yang indah Atau gimana Aku gak tahu Kalau misalnya Polo-polo gak bisa Membaca tulisan Korea Mungkin terkesan Kayak tulisan-tulisan keren Gitu ya Atau gimana Tapi kayaknya gak juga sih ya Karena Bener-bener Kayak terlalu tulisan Gitu Kayak bener-bener Kayak papan Gitu kesannya Tapi Ini bener-bener Kejadian yang Bikin orang-orang Di Korea Lumayan kaget Memang Si putri itu Tidak terluka Secara fisik Tapi bayangkan Badannya udah kayak gini Dan secara mental Aku yakin Si putri ini Lumayan Hancur Dan gak cuman itu Pekerjaan si putri Kan merupakan Instruktur yoga Dan kalau yoga kan Biasanya pakai Baju-baju yang Ringan ya Atau bukan yang Terekspos gimana Kayak bikini gitu Enggak Tapi paling gak kan Harusnya nyaman Tapi Dikarenakan Tato-tato ini pun Pakaian yang harus Digunakan oleh si putri ini Menjadi pakaian yang Tidak senyaman Biasanya Dan ini Juga akhirnya Membuat Dia kehilangan Pekerjaan Dia gak bisa Kerja disini Dan gak cuman itu Dia juga jadi takut Bertemu dengan Orang-orang Lainnya Oke polo-polo Ini kejadian nyata Yang beneran terjadi Di Korea Nah memang Tato itu merupakan Satu cara Untuk menghias Tubuh ya Ini merupakan Pilihan orang Ada yang suka Ada yang gak suka Tapi Jangan sampai Kita menggunakan Tato Secara paksa Untuk menuliskan Suatu tulisan Atau apapun Simbol apapun Di badan Orang lain Tanpa persetujuan Orang itu Dan juga Kalau misalnya Antara polo-polo Ada Pasangan polo-polo Yang memaksa Kamu kalau saya ngaku Kamu harus Tatu nama aku Misalnya ada yang bilang Kayak gitu Coba rek Pikirkan baik-baik Sebelum tattoo Kalau kamu tetap Mau ya itu Pilihan Tapi pikirkan Baik-baik Ya jadi Kejadiannya Seperti itu Kalau misalnya Polo-polo dipaksa Oleh pasangan Polo-polo Untuk tattoo Juga kayak gini Please Pikirkan Baik-baik Kalau misalnya itu Nama orang tua Atau nama anak Mungkin agak beda ya Karena itu Pasti gak bisa berubah Tapi namanya pasangan Kan bisa jadi berubah Oke Bisa jadi berubah Bukannya kita berharap Atau gimana Jadi please Pikirkan baik-baik Dan kalau misalnya terpaksa Please beritahu Orang-orang sekitar Biar kamu bisa membuat Keputusan yang Lebih bijak lagi Oke polo-polo Makasih sudah nonton video kali ini Dan sampai jumpa di video Berikutnya